Tangan berbisa jilid tempat puluh enam. Seseorang lagi memunculkan diri, itulah wajah si kakek berbaju merah Chotio Kho. Chotio Kho menatap dan memperhatikan Suma Syuhim, burung darah yang dilepas oleh Bwe Ho Wan mati di tengah jalan, mereka tak tahu siapa wanita yang galak berada di depannya. Karena itu Chotio Kho membentak, eh, wanita gila dari mana yang datang, dua kali Suma Syuhim dimaki wanita gila, tangannya terayun, menampar Chotio Kho. Orang tua berbaju merah Chotio Kho juga termasuk salah seorang jago liai, begitu melihat gelagat kurang baik, ia meluncur ke belakang dengan maksud mengelakan serangan tamparan tadi. Blok tamparan Suma Syuhim mempunyai gerakan tercepat, tanpa bisa dilakan tamparan itu mengenap pipi Chotio Kho. Inilah penghinaan terbesar, penghinaan yang belum pernah dialami oleh Chotio Kho, ia berteriak dan menggerung, menerkam ke arah Suma Syuhim. Suma Syuhim bukan seorang iblis bertina kalau bisa diserang oleh Chotio Kho seperti itu, hanya membalikan sedikit tangan, ia berhasil menangkap pergelangan Chotio Kho, ditekannya keras-keras dan membentak, hayo beritahu pada ketua kalian. Lekas katakan adanya orang yang hendak mengikuti sayembara, Chotio Kho mati kutu, ia hendak berontak, tapi tak berhasil. Melirik ke arah Suma Syuhim, Chotio Kho sedang berpikir-pikir, wanita dari manakah ini? Mengapa begitu hebat? Hi, berkata Chotio Kho, kau hendak mengikuti sayembara. Aku berani datang ke tempat ini, tentu berani mengakuti sayembara, berkata Suma Syuhim. Mengapa kau tidak membuat pendaftaran? bertanya Chotio Kho. Siapa yang tidak membuat pendaftaran? berkata Suma Syuhim. Aku sudah mendaftar kepada Buwe Ho Wan Bohong berkata Chotio Kho. Aku belum menerima laporan. Oh oh, laporan sekor burung darah berkata Suma Syuhim tersenyum. Chotio Kho merentangkan kedua matanya lebar-lebar, ia bingung, tetapi beberapa saat kemudian ia menganggukan kepala perlahanannya. Di mana adanya surat laporan itu bertanya Chotio Kho. Suma Syuhim mengeluarkau secari kertas dari kantongnya, ia tidak menyerahkan kepada Chotio Kho. Ia berkata, ku bacakan saja kepadamu, dengar baik-baik. Lapor kepada Locu, ada seorang yang bernama W.A. Anieta, hendak mengikuti sayembara, ia sudah membuat pendaftaran, asal usulnya tak jelas, ilmu kepandainya sangat tinggi. Harap berhati-hati, dengan gemas Chotio Kho berkata, serahkan surat itu. Tanpa adanya surat laporan dari B.E. Ho Wan, jangan harap kau bisa masuk ke dalam rumah penjara kami, jangan harap kau bisa mengikuti sayembara, apakah kau tidak sayang kepada jiwamu Suma Syuhim mengeraskan pencetannya. Aduh, Chotio Kho mengeluarkan keringat dingin di saat ini dari dalam terowongan goa rahasia terdengar satu eh suara, Chotio Kho biarkan dia masuk itulah suara ketua rumah penjara dari gunung busan yang misterius. Suara itu datangnya dari tempat jauh tapi satu persatu terdengar jelas, suatu bukti orang memiliki ilmu tenaga dalam yang tinggi. Suma Syuhim melongokan matanya ke arah goa terowongan gelap ia bertanya, siapa dirimu Chotio Kho segera berkata, masuklah, kau segera tahu. Suma Syuhim membebaskan pegangannya yang mengekang kebebasan Chotio Kho, mengajaknya masuk ke dalam tempat sayembara Chotio Kho memasuki goa itu, menginjak tangga-tangga batu, 500 undak kemudian tiba di suatu pintu besi yang teraling di depan Chotio Kho mendekati pintu besi itu, Ia berdiri dalam beberapa saat di depan jari-jari besi itu, tanpa sedikit gerakan pun, jari-jari besi itu terangkat dan membuka jalan Chotio Kho mengajak Suma Syuhim masuk ke dalam, tanpa gentar, jago wanita kita masuk ke dalam goa di bawah tanah puncak Sinli Hong. Jari-jari besi tertutup kembali. Mereka masuk berjalan terus, seperti keadaan pertama, kini mereka berada di jalan buntung di depannya berdiri di pintu tembok tak tergeming Chotio Kho menghadapi pintu rahasia itu, dan pintu pun terbuka. Di saat Chotio Kho memasaki pintu yang tiba-tiba tangan Suma Syuhim terayun, berada di tengkutnya dan berkata, disini serba misterius, penuh dengan bayangan hantu. Tapi kau jangan coba main gila ya. Awas! Aku bisa menghancurkan batok kepalamu ini. Chotio Kho mengeluarkan dengusan suara dingin, tanpa menoleh dan tanpa gentar ia mengajak Suma Syuhim. Suatu saat, mereka memasuki sebuah ruangan yang seperti tempurung. Disitulah Suma Syuhim menghentikan langkahnya Chotio Kho menoleh dan berkata, Ih, sudah takut Suma Syuhim tidak pernah mempunyai istilah rasa takut itu, melepaskan Chotio Kho ia memasuki ruangan arna pertandingan. Keadaan tempat ini tidak jauh berbeda dengan keadaan yang Kim Hang pernah masuk. Di sana terdapat lapangan luas, di atas bua ungan juga terdapat sembilan butir mutiara memancarkan cahayanya, menerangi ruangan itu. Di keliling ruangan terdapat delapan goa, goa-goa itu gelap entah kemana tujuannya. Di pusat ruangan terdapat dua dupa sembahyangan besar, dupa itu sudah dipasang masih mengepul asap meliputi ruangan seluruhnya. Suma Syuhim pernah mendengar cerita Kim Hang, ia tidak menjadi gentar dan ia tidak menjadi haran. Yang mengherankan Suma Syuhim adalah seorang lelaki dengan kerudung kuning, tutup muka kuning, dan pakaian kuning berdiri di sana. Inilah kepala rumah penjara Gunung Busan Dua Laucu dari kedua rumah penjara Rimba Perselatan berhadap-hadapan. Yang seorang sudah diketahui, adalah iblis bertina Suma Syuhim, wanita yang mempunyai sifat ugal-ugalan, wanita yang sudah pernah memenjarakan ketua-ketua partai dari tokoh silat yang ada. Suma Syuhim belum pernah menemukan tandingan. Bagaimana dengan keadaan lawannya, apalau cu penjaga Gunung Busan juga seorang tokoh sakti Mandraguna? Bisakah menandingi Suma Syuhim? Kedua orang itu sudah berhadap-hadapan beberapa saat. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Menurut cerita Kim Hong, Laucu rumah penjara Gunung Busan tidak memiliki ilmu silat tinggi. Gedap. Perayawakannya juga hanya sepantaran, tapi orang berkerudung kuning yang berada di depannya lebih tinggi dari dia, mungkinkah ada dua Laucu rumah penjara dari Gunung Busan? Karena menggunakan tutup kerudung, Suma Syuhim tidak bisa membedakan orang yang berada di depannya inikah yang menempur Kim Hong. Kalau betul, Suma Syuhim tidak perlu takut, Hin Hong bisa menandinginya, mengapa ia tidak? Tapi menurut kegambaran yang Hin Hong berikan, deda ukuran tubuh orang-orang itu tidak sama, tentunya ada dua penguasa rumah penjara di Gunung Busan yang mana yang asli? Dan yang mana yang palsu, yang mana dari kedua Laucu rumah penjara Gunung Busan itu yang memiliki ilmu silat tinggi? Bah tidak peduli yang mana ku hajar satu persatu demikian pikir Suma Syuhim di dalam hati. Suma Syuhim sudah mempunyai rencana masak-masak, ia hendak mengikuti sayang bara-sayang bara itu sehingga 64 kali dan membebaskan ke 64 orang tawanan yang berada di dalam Laucu rumah penjara Busan tidak segera melaksanakan acaranya. Dibiarkan Suma Syuhim berlari seperti itu. Mereka masih berhadapan maka tidak sepatah kata keluar dari mulut kedua penguasa rumah penjara itu tendalamnya Kim Hong. Kedasar telaga Tai Pek Tai merubah sifat-sifat Suma Syuhim tambah telengas, ia tidak tahu kalau putra itu telah menemukan pengalaman-pengalaman ajaib telah berhasil menciptakan diri sendiri menjadi seorang tokoh sakti mandraguna tanpa tandingan. Sangka Suma Syuhim, Kim Hong sudah mati di dalam dunia ini sudah tidak ada rasa lagi suaminya lenyap tanpa bekas, tidak mau kembali. Putranya tenggelam ke dasar telaga, maka sifat-sifat kebengisan Suma Syuhim semakin meraja lelah. Karena itu timbul pula hawa pembunuhan, ia hendak membunuh semua orang yang berada di dalam rumah penjara Gunung Busan, termasuk semua isi penghuni. Pembunuhan hawa pembunuhan mengarungi sekujur tubuh Suma Syuhim. Laucu rumah penjara Busan memperhatikan perubahan-perubahan wajah Suma Syuhim beberapa saat kemudian ia tertawa dan berkata, Eh, mengapa mempupuri wajah sendiri dengan lumpur kotor? Ha, walau demikian, debu itu tidak akan melenyapkan kecantikanmu. Suma Syuhim menantang sepasang metelau curimba perselatan Busan. Sinar metel ini tidak asing baginya, hatinya tergerak hawa perasaan ketujuhnya memberitahu, bahwa orang ini tidak asing lagi. Tapi, mendapat tegoran yang seperti itu, ia membentak, bukan urusanmu, ya titik ya, berkata orang berkerudung kuning itu. Mamang bukan urusanku, Suma Syuhim membentak, kau itukah yang menjadi penguasa rumah penjara rimba perselatan tidak salah. Aku adalah laucu rumah penjara Busan dan Kak Suma Syuhim berkata, Namaku wanieta wa anieta, ihhahaha, kau memang seorang wanita. Tutup mulut bentak Suma Syuhim. Mari kita mulai pertandingan naik ke atas dupa sembah yang itu, laucu rumah penjara Busan menggelengkan kepalanya, Dengan tertawa berkata, eh, bagaimana kau tahu kalau sayembara Gunung Busan harus bertanding di atas dupa hati Suma Syuhim tercekat, Hanya Kim Hang yang mengetahui akan acara ini. Dari para penantang sayembara rumah penjara Gunung Busan, hanya Kim Hang seorang yang berhasil lolos keluar, karena itu lawan bisa menduga dirinya. Sedangkan ia tak mau diketahui kalau penguasa rumah penjara Taipasan, pernah mengikuti rumah penjara Gunung Busan maka ia menggunakan nama samaran wa anieta. Apa yang diherankan berkata Suma Syuhim menyimpangkan pembicaraan baru kuliat, aku sudah tahu bukan titik bukan, berkata laucu rumah penjara Busan tidak mungkin. Tidak mungkin tentunya kau pernah mendengar cerita. Beberapa hari yang lalu rumah penjara kami telah kabur seorang pelarian namanya Kim Hang, Suma Syuhim mengebutkan lengan baju, melejit dan naik ke atas abu dupa. Ia berkata, hei, berapa banyak obrolan lagi yang hendak kau ucapkan laucu rumah penjara Busan menunjukkan satu jari, ia berkata, satu kali lagi. Boleh aku bukan Suma Syuhim sudah menginjakan kakinya pada abu dupa yang menyala, tapi tidak setetespun dari abu itu yang jatuh. Hal ini membuktikan betapa hebatnya ilmu meringankan tubuh si laucu rumah penjara Taipasan. Menampak sikap laucu Gunung Busan yang ogah-ogahan, ia berkata singkat, lekas kalau kau merasa bukan tandinganku, ganti seorang laucu yang lainnya. Seorang laucu yang lainnya penguasa rumah penjara Busan tertawa, Haha, bagaimana kau tahu kalau di dalam rumah penjara kami terdapat dua laucu Suma Syuhim menggelengkan kepayaan? Ia tidak menjawab pertanyaan itu, ia benci kepada diri sendiri, mengapa terlalu ceroboh? Kata-katanya yang banyak membuka rahasia pribadi, kalau saja orang yang berkerudung ini tahu, Ia sebagai Ibu Kim Hong, tentu saja bisa mengetahui asal-usulnya, apa yang dikatakan orang kalau laucu rumah penjara Gunung Taipasan mengikuti sayang bara di rumah penjara Busan. Haha, laucu rumah penjara Busan tertawa lagi. Menurut apa yang ku ketahui, tokoh silat yang bisa menginjakan kaki di atas abu dan bicara sepir timu tadi, di dalam rimba persilatan tidak lebih dari lima orang urutan mereka sebagai beriku, ke-satu, penguasa rumah penjara di Gunung Taipasan, ke-dua, Hamid dari daerah Taiwan Kok, ke-tiga Joos dari daerah yang sama, ke-empat, Mobil Son, juga dari Taiwan Kok, dan yang terakhir ialah si kakek gelandangan kiat-hian dari semua tokoh-tokoh silat hebat ini, empat yang terakhir adalah laki-laki, hanya penguasa rumah penjara Gunung Taipasan itulah yang belum diketahui jenis kelaminnya, mungkin laki-laki juga perempaan, ku kira nama Wan Niyeta yang kau gunakan itu adalah nama palsu. Terus terang saja siapa namamu. Bukankah penguasa rumah penjara di Gunung Taipasan itu sumasyuhim tercekak, ia bingung, dan sulit untuk menjawab pertanyaan itu, agar tidak membongkar rahasianya, ia membentak. Hei apa kau hendak mengadu obrolan? Hahaha, apa artinya obrolan? Kau belum menjawab pertanyaanku, tak salah lagi, kau adalah locur rumah penjara Taipasan. Sumasyuhim mengeluarkan suara lengkingan, katanya, kalau ia, bagaimana sumasyuhim masih meletakkan ujung kaki pada abu dupa yang terbakar, tetapi abu dupa itu tidak bertaburan jatuh. Api masih menyala tetap semakin lama, abu itu semakin panjang. Suatu tanda dan membuktikan betapa hebat kalau kepandaian locur rumah penjara Taipasan. Hahaha, locur rumah penjara busan tertawa lagi. Dugaanku tidak salah kau adalah penguasa rumah penjara Taipasan, mengapa kita tidak bekerja sama bergabung menjadi satu. Setuju jangan banyak bacot bentak sumasyuhim. Nangkring di atas abu dupa di sana mari kita bertanding locur rumah penjara busan menganggukan kepala dan berkata, baik tabuh locur rumah penjara busan melejit, menempelkan ujung kaki pada lain abu dupa. Dupa itu masih terbakar, dua penguasa rumah penjara masing-masing berdiri di atas kedua abu dupa yang mengepulkan asap mereka berhadap-hadapan. Ini waktu, dari salah satu lubang goa di dalam ruangan itu muncul seorang anak berbaju hijau, ia berdiri di depan dupa yang terbakar dan mulai menghitung. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sumasyuhim sudah mengerahkan seluruh kekuatan ia hendak memukul jatuh lawannya dengan satu gebrakan kuat. Rasa benci sumasyuhim pada rumah penjara busan tidak kepalang, dari munculnya rumah penjara yang baru, menandingi rumah penjaranya itulah unsur pertama, dan terlebih lagi sesudah mengetahui kalau rumah penjara rimba persilatan menculik gadis-gadis dan wanita, sesudah itu Leng Biae Sian juga diculik mereka, sesudah itu Bok Siu juga diculik mereka, masih berani menyuruh orang menyamar dirinya membebaskan ketiga tokoh ajaib, Kean Sasyan, Ithu Sian Seng dan Tian San Soat Popo. Maka mereka meninggalkan rumah penjara Taipasan, bukan saja membuat rumah penjara kembar, juga tindak tanduk rumah penjara busan sengaja menantang rumah penjara Taipasan. Rasa muak dan marah itu bercampar aduk menjadi satu, dia ingin membunuh semua orang yang ada di dalam rumah penjara busan, karena itu nafsu pembunuhan bergelora. Bocah kecil berbaju hijau masih menghitung terus, 8.9.10 menanti kata-kata terakhir itu, Kedua tangan Suma Siuhim didorong, tangannya mengeluarkan pekikan panjang, memukul ke arah ketua rumah penjara busan tenaga itu adalah tenaga membelah gunung, kekuatan simpanan Suma Siuhim selama belasan tahun. Akibatnya sungguh mengherankan, menurut cerita, laucu rumah penjara busan bisa menjatuhkan tamu tak diundang dari luar daerah. Tapi menghadapi serangan Suma Siuhim ini, ia tidak berdaya sama sekali. Tubuh orang berkerudung berbaju kuning terpental ke belakang. Peletaks, dia jatuh di tanah. Inilah yang Suma Siuhim harapkan tetapi jatuhnya sang musuh terlalu jauh, sangat mengherankan. Betul-betul ia tidak mengerti. Tokoh silat yang seperti ini juga bisa menjadi laucu rumah penjara rimba persilatan busan. Mengapa tidak berkepandaian silat tinggi? Jatuhnya pengurus rumah penjara busan adalah tipu muslihat belaka, ia tidak menderita luka, perlahan-lahan bangun berdiri, bersandar pada dinding guah-guah batu, kedua tangannya diletakkan di atas kepala, kakinya dijulurkan, ia tidak merasa malu karena jatuh di bawah tangan Suma Siuhim, ia juga tidak merasakan sesuatu jatuh di bawah tangan Suma Siuhim. Suma Siuhim lompat turun dari dibu abu dupa yang tinggi, ia berada di depan laucu rumah penjara gunung busan itu menudingkan jari dan tertawa terkakakan, kemudian terkata ha-ha, aku kira kau berkepandaian silat tinggi, nyatanya biasa saja. Hayo! Bangun lagi, bertanding lagi suara Suma Siuhim menggema di seluruh ruangan itu, seolah-olah ribuan Suma Siuhim yang tertawa, berdengung mengyang lama. Ketua rumah penjara busan menyipitkan mata, memperhatikan segala gerak gerik Suma Siuhim, mendengarkan segala kata-kata Suma Siuhim, ia tidak marah. Seolah-olah sedang menonton dan menikmati sesuatu. Hayo bentak Suma Siuhim! Bangun aku hendak mengulang saya mbara lagi, ketua rumah penjara busan mementangkan mata lebar-lebar dengan heran bertanya, meneruskan pertandingan saya mbara lagi? Tanda petik. Dengan mengertak gigi Suma Siuhim berkata, ya aku hendak mengulangi sampai 64 kali. Membebaskan ke-64 orang tawanan yang berada di tempat ini, penguasa rumah penjara busan tertawa dan berkata, kita tidak mempunyai dendam permusuhan sesudah kau memenangkan saya mbara, kau bebas memilih seseorang di antara ke-64 tawanan itu, siapa yang hendak kau bebaskan penguasa rumah penjara Taipasan Suma Siuhim berkata, semua. Aku hendak membebaskan keseluruhan dari semua tawananmu itu, membebaskan 64 orang tawanan gunung busan. Dan kita harus bertempur lagi bertanya penguasa rumah penjara busan, tapi ia masih menghadap di dinding tembok masih tidak mau bangun. Seolah-olah anak kecil yang kolokan. Ya, kita harus bertanding lagi, suara jago wanita kita sangat tegas hayo. Jangan kolokan berkata Suma Siuhim, bertanding lagi wah penguasa rumah penjara busan menghala nafas, aku sudah kehabisan tenaga. Bah, berdengus penguasa rumah penjara Taipasan Suma Siuhim. Sudah menyerah ya? Aku menyerah kalah, berkata penguasa rumah penjara busan. Apa permintaanmu Suma Siuhim berkata, seperti apa yang sudah kau janjikan harus bersedia melakukan segala perintahku, perintah yang bagaimana perintah yang pertama? Bebaskan 64 tawanan rumah penjaramu. Perintah kedua, dengan tertawa ringan, penguasa rumah penjara busan berkata, perintahku kedua adalah membunuh habis semua anak buah rumah penjara busan. Kau lebih mengerti sifat-sifatku. Hei, aduh mengeluh penguasa rumah penjara busan. Seorang wanita cantik molek bisa memiliki kekejaman yang seperti itu. Apa kau tidak kejam-kejam? Apa sesudah berani menderikan rumah penjara tandingan? Kau menculik wanita dan gadis-gadis, sesudah itu berani menculik muridku lagi. Menculik keponakan muridku Bok Siuh. Sesudah itu, kau telah menyurah orang membebaskan ketiga orang tawananku. Semua ini adalah menambah proses kematianmu. Hahaha, penguasa rumah penjara busan tertawa masih ada satu yang kau lupa apa kau lupa, kalau orang yang menjadi suamimu itu juga ku culik dan berada di dalam salah satu kamar rumah penjara ini. Hati Suma Siuhim tergetar, menengadah kepalanya perlahannya membawakan sikapnya seperti acuh-ta'acuh, ucapnya dingini dia bukan suamiku, aku tidak bersuami lagi, mengapa bertanya penguasa rumah penjara busan, kau tidak cinta padanya jangan banyak mulut lekas bebaskan semua tawanan itu, kalau tidak mau. Bagaimana laucu rumah penjara busan mulai menantang? Kau berani mengapa tidak eh, masih ada baking lagi tepat. Aku masih mempunyai enam puluh orang kawan, mereka bersedia mengawani kumaringkus seorang iblis bertina yang ugal-ugalan, berbareng di saat ini, terdengar gesekan-gesekan langkah kaki, Suma Siuhim terkejut, cepat-cepat ia menoleh ke belakang. Jelas, hatinya kaget tidak terhingga, di sana ia telah terlihat datangnya banyak orang, dari goa-gowa gelap itu bermunculan banyak orang. Siapakah orang-orang itu? Orang-orang itu tidak terlalu asing, orang pertama yang dikenal adalah pemimpin orang berseragam putih lembah patah hati yang pernah muncul di telagatai pekcak itu, Kongsan Bwee Kun, Si Kokek Gelandangan Kiatian, Empek Ieo Epek Hangteng, Si Pengemis Saktilu Bongkong, Cugi Yoktian, Yoin Chie, Bok Siu dan lain-lainnya. Ternyata orang yang menyebut namanya dari lembah patah hati itu adalah orang-orang yang pernah disakiti oleh kekasih mereka, mereka pernah mengalami rasa patah hati. Ihai, bagaimana orang-orang itu bisa berada di dalam rumah penjara busan? Peristiwa, adalah hadirnya Yoin Chie dan Bok Siu di tempat itu, mereka sudah diculik orang, bagaimana bisa memihak rumah penjara busan, hendak meringkus dirinya. Suma Siu Him mengeluarkan dengusan gusar dari hidung. Huwaku dianggap iblis betina yang ugal-ugalan Suma Siu Him marah besar, kini ia berada di bawah kurungan orang tersebut, kemarahannya tidak terhingga. Bagaimana Yoin Chie dan Bok Siu yang baik hati itu bisa berpihak kepada musuh? Tapi ada satu yang menggirangkan Suma Siu Him, di antara sekian banyak orang itu, tidak hadir Kim Hoong tidak hadir. Seng kekasih memberi bukti, kalau saja Seng Sui Mi masih berpihak kepada dirinya. Selama belasan tahun ini, Suma Siu Him menaruh dendam sakit hati kepada Kim Hoong anggapannya, ia masih mempunyai harapan. Tetapi, hasilnya kosong tiba-tiba. Omi Tohut, Kong San Buwe Kun menyebut nama Buddha, ia telah mensucikan diri, mengganti nama menjadi Pansulani. Apa yang Omi Tohut bentak Suma Siu Him? Pansulani berkata, Suma Siu Siacu apakah sudah bisa mengerti duduknya perkara? Mengerti apa? Hah lembah patah hati menjadi rumah penjara gunung busan tidak aneh. Tidak aneh Kong San Buwe Kun, kakek gelandangan Kiat Hian dan lain-lainnya menjeleng gelengka kepala. Suma Siu Him menudingkan jarinya ke arah laucu rimba perselatan busan dan membentak, Bangun hayo gerakan orangmu ini, aku tak takut. Akanku hadapi semua dengan kekuatanku seorang. Penguasa rumah penjara busan masih duduk menggelendot di dinding gua, ia semakin kulokan, dengan tertawa cengar-cengir, berkata, Mengapa terburu-buru, di tempat ini kau menjadi tamu? Sebagai tuan rumah aku wajib membuat perjamuan makanlah dahulu. Sesudah itu kita boleh meneruskan persengketaan kita, bukan huksang kamu, dengan berpura-pura menderita luka itu, aku bisa melepaskanmu begitu saja? Mengimpi bangun. Tidak peduli luka atau tidak, akan kuhancurkan dirimu, penguasa rumah penjara busan tertawa lagi, ia tersenyum kecil dan berkata, Oh, sulit menemukan Suma Siu Him yang lama itu. Kuharap saja kau bisa berbuat tenang, aku masih mengharapkan kembalinya Suma Siu Him yang baik hati, bukan Suma Him yang sudah hampir menyerupai iblis bertina yang ugal-ugalan. Lagi-lagi Suma Siu Him dikatakan iblis wanita yang ugal-ugalan, marahnya tidak kepalang, tangannya terayun, siap menghancurkan batok kepala penguasa rumah penjara gunung busan. Tiba-tiba, terdengar satu halaan lepas panjang, Pan Sulani menyebut nama Buddha dan berkata, Oh mitohut Suma Siu Him, apa betul-betul kau tega membunuh dirinya di dalam keadaan yang seperti ini? Mendengar kata-kata yang seperti tadi, hati Suma Siu Him tergerak. Sebagai penguasa rumah penjara Taipasan, ia memiliki kecerdikan otak yang luar biasa, kiranya ia bisa menduga makna kata-kata tadi. Tercekat beberapa waktu, memikir sebentar, terbukalah segala kekosongan-kekosongan itu, hatinya tergerak, memberni ilam tadi, tangannya pun terayun. Bereet, secepat itu pula ia sudah mengait dan mencopot tutup kerudung muka rumah penjara gunung busan. Siapa penguasa rumah penjara gunung busan? Di balik tutup kerudung kuning, di sana terpeta jelas wajah seorang laki-laki setengah umur, matanya lentik, itulah Kim Ho Ong. Tiba-tiba, tangan Suma Siu Him terayun lagi, suara plak-plok, ia menggampar dua kali, tubuh Suma Siu Him gemetaran, saking gemas dan kesalnya, ia sudah mengirim tamparan-tamparan tubuhnya kelejatan dan terjengkang jatuh ke belakang. Penguasa rumah penjara tai pasan jatuh pingsan jelaslah sudah, siapa yang menjadi penguasa rumah penjara busan? Penguasa rumah penjara busan adalah ayah Kim Hoong. Kedua penguasa rumah penjara itu sedang berhadap duaan, memang ilmu kepandayan dan kecerdikan Suma Siu Him masih berada di atas suaminya, tapi menghadapi getaran. Jiwa yang seperti itu sebagai seorang wanita toh ia tidak berdaya. Latihan Suma Siu Him memang luar biasa, atau tidak bagaimana ia bisa memenjarakan setian banyak jago-jago silat kelas satu? Bagaimana ia bisa membuat dan menciptakan rumah penjara tai pasan? Sesudah jatuh beberapa saat, ingatannya sadar kembali ia pingsan karena rasa sakit hati yang luar biasa, merasa dipermainkan oleh Kim Hoong. Beberapa saat kemudian, Suma Siu Him sudah duduk butiran air matu meleleh turun, membasai kedua pipinya yang masih tetap montok. Air matu itu mengalir, menganak sungai dan butiran dua jatuh pada lantai goa rumah penjara busan perlahan-lahan. Kim Hoong bangun berdiri membangunkan seng istri, sesudah itu ia berkata kepada Yo In Jiye, Nona Yo, tolong ambilkan sebas kom air untuk bibimu cuci muka, Yo In Jiye tertawa nyengir, membalikan badan dan berlari, ia telah siap menjalankan perintah itu untuk mencuci muka Suma Siu Him yang sudah dipupuri lumpur-lumpur kotoran Kim Hoong memayang Suma Siu Him meninggalkan banyak orang kembali ke kamarnya. Kedua penguasa rumah penjara Rimba Persilatan meninggalkan ruangan itu, meninggal seorang. Mereka rujuk kembali si pengemis Saktilu Bongkong menghela nafas, ia bergumam. Ah, untuk selanjutnya, aku pengemis ini tidak bisa menantang penguasa Rimba Persilatan lagi, MPEOE dengan suaranya yang peletat-peletut berkata, Jangan, kecil, hatiku kira, masih ada, permainan di dalam, Hahaha, Su Giok Trian tertawa, hanya menerima dua kali tamparan Rimba Persilatan menjadi tenang di dalam sebuah kamar batu, di bawah dasar puncak Sin Liehong, di sebuah tempat yang menjadi ruangan khusus Kim Hoong, jago itu telah membaringkan Suma Siu Him. Yo In Jai bergerak cepat, ia sudah membawa sedas komair, diletakkannya di bawah pembaringan, dengan mengeditkan matu ia melirik ke arah penguasa rumah penjara Taipa yang telah terbering, kemudian melirik lagi ke arah penguasa rumah penjara Busan, perlahan-lahan mengundurkan diri. Betul lah Yo In Jai mengundurkan diri. Tidak gadis ini masih nakal, ia berindap-indap meninggalkan ruangan itu, dan sekiru bersembunyi pula, berjongkok di bawah, di ujung lorong yang gelap. Baru saja Yo In Jai membenarkan letak tubuhnya, tiba-tiba ia membentur sesuatu, itulah tubuh seorang yang lebih cepat darinya dan sudah berjongkok di tempat gelap tersebut. Hampir Yo In Jai berteriak ia menengok dan mengenali, itulah Bok Siu. Bok Siu meletakkan jarinya pada bibir, suatu tanda kalau mengharapkan jangan banyak pembicaraan. Selembar muka merah Yo In Jai menjadi merah, mendelikan matuk ke arah Bok Siu, ia membentak perlahan. Hei, apa kerjamu di sini dengan suara yang lebih perlahan? Bok Siu menjawab, kan hendak mencuri dengar percakapan orang? Apa aku tidak boleh tidak tahu? Malu berkata Yo In Jai, siapa yang mempunyai pikiran sampai ke situ sudah lah berkata Bok Siu mengulapkan tangan. Kalau kau masih banyak cincong, biar aku berteriak. Kita sama-sama tidak bisa menonton, Yo In Jai mendelikan mata, tapi tiba-tiba tertawa kecil. Bersama-sama mereka mendengar apa yang hendak dipercakapkan oleh kedua penguasa rumah penjara rimba persilatan di dalam ruangan rumah penjara busan Kim Ho Ong. Terdengar suara kecepertannya air, dan ini waktu terdengarlah suara Kim Ho Ong. Hayo Siu Him lihatlah sendiri. Jadi apakah seperti ini? Mukamu cuma cemong, jelek sekali, tidak terdengar suara Suma Siu Him. Yo In Jai dan Bok Siu saling pandang, wajah mereka sama-sama menjadi jengah. Terdengar lagi suara Kim Ho Ong berkata, Hayo, jangan begitu, balikan badanmu, biar ku bersihkan debu-debu dan abu itu. Di dalam kamar, Suma Siu Him masih tak bergerak juga masih tidak membuka mulut. Terdengar lagi suara Kim Ho Ong berkata, lebih baik ku beritahu sesuatu yang menggirangkan. Nah, dengar baik-baik. Anak kita si Kim Ho Ong tidak mati. Di dasar telaga, dia diseret oleh Kiat, Hian, kegoa persembunyiannya. ARAAA, berita ini betul-betul mengejutkan Suma Siu Him juga sangat menggirangkan. Betul tentu saja betul inilah suara rumah penjara busan. Anak kita itu telah memakan sebuah obat yang sengpulotan. Sekarang, ilmu kepandainya sudah berada di atas dirimu, terdengar suara gemerasak-gemersek entah apa yang dilakukan oleh mereka itu. Tiba-tiba terdengar suara bentakan Suma Siu Him. Minggir oh, terdengar suara Kim Ho Ong. Ya, selama ini aku banyak menyakiti hatimu tapi aku minta maaf, apa yang bisa kulakukan? Mengingat, tutup mulut bentak Suma Siu Him lagi, hubungan kita sudah putus, jangan kak sangkal, Kim Hang itu bukan anakmu, Kim Hang adalah aku yang melahirkan, aku tahu, berkata Kim Ho Ong. Apa yang kau tahu bentak Suma Siu Him, Kim Hang bukan hasilmu. Anak itu adalah dari hubungan dengan si Ye Ho Aung Su Heng, Hi, He, He, Kim Ho Ong tertawa, aku tahu kau hendak menyakiti hatiku lagi. Tapi kesalahanku itu sudah jauh di belakang. Aku tak akan cemburu, huh kau kira bohong? Sudahlah. Betapa keras pun siapa-siapa seorang laki-laki, sesudah meninggalkan selama 18 tahun, aku menyelidiki dengan lebih teliti, aku tahu betul, Kim Hang itu adalah anakku. Kalau tidak bagaimana begitu mirip terdengar suara isak tangis Suma Siu Him. Terdengar lagi suara penguasa rumah penjara busan jangan menangis, Dengar keteranganku itu hari, sesudah perkenalan kita di bawah puncak gunung O Ayesan, aku menyelidiki betul-betul keadaanmu, ku dengar kalau ayahmu hendak menikahkan kau dengan si Ye Ho Aung Su Heng, ku lihat si Ye Ho Aung itu begitu cakep dan tampan, ilmu kepandainya tinggi maka, maka kau cemburu berkata Suma Siu Him. Maafkan aku, demikianlah aku tinggalkan kau, mengapa sekarang kau balik kembali bertanya Suma Siu Him. Aku telah tahu kesalahanku, mengapa baru tahu sekarang? Mengapa tak mau datang ke rumah penjara Taipasan aku, aku, blok, terdengar satu kali suara tempelengan, ya, berkata Kim Ho Aung. Tamparlah lagi. Aku menerima salah, terdengar suara Suma Siu Him, aku merasa sakit hati ditinggalkan olehmu. Kukira kau tidak mempunyai tanggung jawab. Kulahirkan anak itu, dengan membawa bayi yang masih kecil aku menyusul dirimu. Tidak berhasil. Di sungai Chiang Yangkeng, perau tenggelam, anak itu jatuh dihanyutkan air. Beberapa kali aku hendak bunuh diri. Tapi aku penasaran, kalau tidak ada urusanmu sudah lama aku bunuh diri, seorang diri aku. Mencarimu. Kukirakah sembunyi di suatu tempat yang terasing karena itu aku tidak berhasil. Tanpa disengaja, di suatu goa-gawa aku mendapatkan suatu kitab Tiantok Kalem Chin Keng, itulah kitab Cikal Bakal Siaulim Bel Tatmo Chowasu. Dengan adanya kitab peninggalan itu, aku melatih diri. Dan berhasil membuat diriku sebagai seorang tokoh silat tanpa tandingan untuk memancing kau dari tempat persembunyianmu, aku mendirikan sebuah rumah penjara Taipasan. Sudah kuduga, berkata Kim Hong penguasa rumah penjara Taipasan adalah hasil buah tanganmu. Loh, terdengar lagi suara tempi lengan. Tamparlah berkata Kim Hong. Tamparlah sesuka hatimu, ini waktu, Yo In Jiye dan Bok Siu saling pandang, mereka sedang berpikir, apa yang sedang dikerjakan oleh kedua penguasa rumah penjara itu terdengar lagi suara bentakan Suma Siu Him. Hayo katakan, mengapa kau tidak ke rumah penjara Taipasan? Kim Hong menghela nafas dan berkata, aku sedang menuju ke rumah penjara Taipasan. Tiba-tiba terdengar satu berita yang sangat menyakitkan hati, berita apa? Kim Hong berkata lagi, kau masih ingat seorang tawanan yang bernama Liok Xiaoye U. sesudah memikir lama, Suma Siu Him menjawab, tidak ingat. Kukira dia berada di kamar ular, atau mungkin juga sudah mati. Nah berkata Kim Hong, sampai orang tawanan sendiri pun tidak tahu. Bagaimana kau menjadi penguasa rumah penjara? Aku tidak membutuhkan nama mereka, berkata Suma Siu Him, siapa saja yang menerima sayembara, ku hajar jatuh. Sesudah itu masuk ke dalam kamar tahanan, bereskim Hong menghela nafas panjang, ia berkata, Liok Xiaoye U itu adalah salah satu dari famili jauhku. Ilmu kepandainya tidak tinggi, orangnya juga lemah, ia menerima tantangan sayembara, itu waktu baru saja kawin satu bulan, pengantin baru berkata Suma Siu Him. Tapi tak peduli. Bukan urusanku. Siapa saja yang menerima tantangan sayembara, akan aku layani dengan baik-baik, ia menerima tantangan bukan maksud tujuan sendiri, kawan-kawannya lah yang mengolok-ojok. Mengapa kawannya harus mengojok-ojok? Sifatnya hanya berkelakar, banyak orang mengiri melihat sepasang kemantin baru Liok Xiaoye U, suami istri itu bercinta-cintaan, dikatakan, kalau Liok Xiaoye U berani menerima tantangan sayembara, rumah penjara Tai Pasan, mereka akan memenggal kepala sendiri. Kawan-kawan Liok Xiaoye U mengetahui sifat-sifatnya Liok Xiaoye U itu seorang pengecut. Sangkanya tak berani, seorang yang tidak berani mana mungkin menerima sayembara tantangan rumah penjara, nah, disinilah letak kesalahan yang penting, dari si pengantin perempuan wanita itu mempunyai sifat-sifat yang angkuh, inilah sifat yang mirip dengan sifatmu. Di dalam anggapannya inilah satu penghinaan untuk Seng, suami. Ia marah, segera digentak dan disuruhnya Seng suami menerima sayembara, sesudah itu mereka dipaksa membuat perjanjian, kalau saja Seng suami berani menerima sayembara rumah penjara kawan-kawan mereka itu berani penggal diri. Pengantin perempuan yang tolol berkata sumasyuhim. Mengapa diarlah mengorbankan batok kepala kawan-kawan sendiri, dan juga menyerahkan suami sendiri ke dalam kamar tahanan hai, mana dia tahu kalau si iblis betina yang ugal-ugalan dari rumah penjara taipasan itu begitu hebat lagi-lagi satu tamparan di pipi. Eh, kata Kim Hoong. Apa salahnya tidak sedap mendengar suara panggilan iblis itu? Aku tidak mau mendengar lagi, berkata sumasyuhim. Kalau bukan seorang iblis yang ugal-ugalan, bagaimana? Lagi sumasyuhim menampar lakinya. Di dalam hal ini memang si wanita lebih galak. Boksyu dan Yo Injie yang mengikuti percakapan di luar kamar itu saling pandang, mereka melewakan mulut dan tertawa, Boksyu mendekatkan mulutnya ke telinga Yo Injie dan berkata, Nah dia sudah tidak berani menggampar lagi, Yo Injie melirik dan berkata, Kalau kau, bagaimana? Kau berani menampar lagi Boksyu menggelengkan kepala berkata, Mana boleh? Setiap laki-laki mempunyai adat yang terbatas. Kalau hendak mengerjainya pun harus tahu diri. Ya, berkata Yo Injie. Sekali lagi bibi mengayung tangan, Kukira penguasa rumah penjara baru kita ini bisa naik darah juga. Boksyu berkata, Kulihat paman kita itu masih cinta padanya, Yo Injie berkata, Tentu saja, Tapi, bibi, Mereka sedang bersendah gurau, Cis tak tahu malu, Siapa yang tak tahu malu? Mengapa kau hendak mengintip di sini sampai di sini? Perdebatan kedua gadis tertahan. Dari dalam ruangan kamar Kim Hong, Terdengar jagoannya itu berkata, Nah kini gieran kau yang harus mendengar perintahku. Aku sangat cinta, Tapi kau tidak boleh ugal-ugalan lagi, 20 tahun kita berpisah, Apa sebabnya? Sebab pertama, Karena salah pahamku, Sebab yang kedua adalah sifat-sifatmu bagaimana eh, Berdengu sumasyuhim, Sifatku bagaimana kau tidak mau mengalah kepada siapapun juga terdengar suara isakteng is sumasyuhim. Sudahlah, Berkata Kim Hong, Semua kesalahan boleh dijatuhkan kepadaku. Karena adanya rumah penjara di Gunwoktai Pasan itu, Berapa banyak keluarga yang terpisah dari suaminya, Betapa banyak yang bercerai-berai dengan anaknya hanya karena Liok Xiaoyeu? Akhirnya Liok Xiaoyeu menjadi tawanan dari penjara ularmu, Tentu saja, Bagaimana dengan kawan-kawannya? Apa mereka bersedia dipotong kepala menurut pendapatmu? Mereka lari kabur tepat. Kasihan si pengantin perempuan anggapannya seng suami jago, Tidak taunya penguasa rumah penjara Taipasan jauh lebih jago darinya. Sepuluh kali lipat pun ilmu kepandaian suami lagi, Belum tentu bisa menandingimu. Karena itu seng kemantin perempuan menyesal ia menangis, Setiap hari kerjanya menangis, Tapi apa daya, Oh, maka malam itu kau menerobos masuk ke dalam rumah penjara, Dengan maksud menolong Liok Xiaoyeu itu waktu, Aku tidak tahu kalau penguasa rumah penjara adalah Suma Siuhim, Kemudian Oh Suma Siuhim yang cantik molek itu telah banyak membunuh orang, Suma Siuhim berdiam. Di kiriah berkata Kim Ho On Ji di saat kau membunuh orang, Di saat kau mengurung orang di dalam kamar tahanan, Pernahkah terbayang olehmu, Betapa susah keluarga mereka Suma Siuhim masih berdiam. Nah karena itulah, Aku membuat rumah penjara Gunung Busan, Membuat rumah penjara Tandingan melihat bagaimana reaksimu Kalau mengetahui murid sendiri tidak berada di sampingmu. Tanda petik. Tapi, tapi, Isak Teng Is Suma Siuhim meredah. Kau kasihan kepada orang, Siapa yang kasihan kepada ku, Ayahku dan ania ya orang. Suamiku melarikan diri, Suhengku tiada kabar ceritanya. Anakku kecemplung di sungai, Siapa yang kasihan kepada ku maafkan. Inilah gara-gara kesalahanku, Jangan menyentuh aku Siuhim, Bah bisa memberi nasihat kepada orang, Bagaimana dengan keadaanmu? Mengapa kau juga membuat rumah penjara dengan keteranganku? Berkata penguasa rumah penjara Busan aku telah membuat satu ide baik, Kulihat rimba persilatan sudah mulai tidak keruan macamnya, Tokoh-tokoh silat yang jujur dan berjiwa satria berada di dalam kamar tahananmu. Yang ada di luar adalah kaum pengecut, Mereka tidak mempunyai nyali keberanian, Mereka mengacau rimba persilatan, Karena itu secara diam-diam aku mendidik orang-orang yang bisa dididik, Membuat satu rumah penjara Busan, Untuk bersiap sedia menghadapi golongan kalong, Bohong tidak bohong, Berkata Kim Hong kalau tidak percaya, Akanku ajak kau melihat orang-orang tawananku itu Bagaimana dengan para penantang saya, Yang baraku pilih dan kudidik kalau saja mereka mempunyai sifat-sifat ksataya, Ku beritahu sesuatu dengan terperinci ku ajak ia mengikuti jejak-jejakku, Empek IEOE, Si pengemis saktilu bongkong, Dan lain-lainnya adalah termasuk Orang-orang kepercayaanku ini, Tanpa berkelahi dengan mereka rela mendiami tempat ini, Aku sebut saja sebagai orang-orang tawanan, Tapi kenyataan tidak, mereka bebas bergerak, Seperti apa yang sudah kau lihat, Di sini mereka bisa melakukan apa yang disukai olehnya, Tidak seperti di dalam kamar tahananmu, Akal bulus berkata Suma Syuhim, Terserah kepada penilaianmu, Jauh-gauh terserah-terserah saja, Aku masih tidak mengerti dengan tindak tandukmu, Apalagi yang tidak mengerti, Tanya sajalah, Hei, apa makdudemu menculik Leng Biesian dengan adanya Leng Biesian di tempat ini? Aku mengharapkan kedatanganmu, Menculik Boksyu begitu juga, Sekarang aku sudah datang, Mau apalagi inilah yang aku harapkan, Di luar, Yoin Jie dan Boksyu saling pandang, Mengeluarkan keluhan nafas lega, Ternyata kedua rumah penjara rimba persilatan rujuk kembali, Tidak ada pertentangan dari kedua penguasa rumah penjara rimba persilatan itu, Nah berkata Yoin Jie pelahan, Rimba persilatan akan bebas dari gengguan-gengguan rumah penjara Boksyu menarik lengan baju Yoin Jie dan berkata, Sudah waktunya kita pergi, Kalau mengintip terus, Bisa celaka, Tunggu dulu berkata Yoin Jie apalagi yang akan mereka percakapkan nanti, Di dalam terdengar suara cabikan air, Terdengar suara penguasa Tuma penjara Busan Kim Hoong tertawa dan berkata, Siu Him, kau semakin cantik, Semakin subur, Jie berkata Suma Siu Him,